Sorotan lainnya saudara, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri menanggapi soal jadwal pemeriksaannya yang ia tunda ke Dewan Pengawas KPK. Firli Bahuri menyatakan akan mengikuti prosedur yang berlaku soal pemeriksaan dirinya ke Dewan Pengawas KPK. Meski demikian, Firli meminta pemeriksaan dirinya ditunda setelah tanggal 8 November. Sebelumnya, pada 27 Oktober 2023, Dewas KPK mengundang pimpinan KPK dalam pemeriksaan, namun yang hadir hanya Wakil Ketua KPK Nurul Gufron. Kenapa? Kita ikuti semua prosedurnya ya. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firli Bahuri membantah rumahnya di Ketanegara Jakarta Selatan sebagai tempat pertemuan antar pejabat di luar kedinasan. Firli juga mengklaim rumah tersebut bukan merupakan tempat pertemuan dirinya dengan mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo. Katanya di Ketanegara itu buat biologi yang warna tersebut bukan ISL? Tidak ada. Itu hanya tempat istirahat, kawasan-kawasan ada di Ketanegara Rata. Sebelumnya, Kamis 26 Oktober lalu, Polda Metro Jaya menggeledah rumah Firli di Bekasi dan rumah yang diklaim sebagai tempat istirahat Firli di kawasan Ketanegara Jakarta Selatan. Penggeledahan itu terkait sengkarut Ketua KPK Firli Bahuri yang tersandung kasus dugaan pemberasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dari hasil penggeledahan di rumah Ketanegara, penyidik membawa sejumlah barang bukti, di antaranya beberapa dokumen yang dibawa menggunakan koper hitam. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti guna membuat terang kasus dugaan pemberasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Terima kasih telah menonton!